Oke halo semuanya balik lagi di sini bersama gua Andreas Riyandi jadi kali ini kita karena akhir-akhir ini kan gue sering banget ngonten tentang desain-desain di Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop ya cuman lebih sering ke Adobe Photoshop gitu kan jadi nanti langsung aja ya ya kan kita akan membuat desain Twitter di Adobe Photoshop jadi sebelumnya buat kalian juga yang emang nyari tahu gimana sih caranya buat desain Twitter yang gampang dan cuman bermula cuman butuh ada modal laptop sama sketch aja gitu kan laptop sama apa namanya alat gambar itu kan kertas dan pensil atau pulpen ini gua kasih tahu tutorialnya di sini jadi kali ini gua bakal buat desain Twitter yang simple dan nggak nyampe 30 menit pun lu bisa buat itu ya jadi cuman modal itu aja sih aplikasi gua Adobe Photoshop aplikasi Adobe Photoshop sama eh pulpen sama pensil gitu pulpen pensil sama kertas jadi eh sebelumnya juga buat kalian yang emang belum apa subscribe channel gua kalian boleh subscribe channel gua dulu biar kalian nanti dapat informasi lebih banyak tentang video-video yang ngebahas desain dan semacamnya Oke ya langsung aja nanti kalian bisa lihat ini ada review Twitter desain Twitter yang nanti gua mau buat nanti kalian bisa kalau kalian mau buat Twitter yang kayak gini sama kayak gini nanti kalian bisa cek terus video ini sampai selesai dan nanti gua juga bakal bagiin file gratisnya Oke oke langsung kita ke Adobe Photoshop Oke kita udah di Adobe Photoshop jadi ini langsung gua percepat aja jadi sebelumnya aku udah sketch beberapa elemen objek ya kan dari referensi-referensi yang gua dapet biasalah nyari referensi di Pinterest gitu kan dan sketchnya ini sebelumnya gua pisah-pisah dulu ya gua pisah-pisah kita dulu jadi beberapa layer yang nanti layernya itu akan berguna buat kita ngekombinasi ya ngekombinasi beberapa objek itu jadi satu desain Twitter gitu nah ini sambil nunggu prosesnya ini ini gua cepetin jadi gua juga sambil ngobrol di sini ya kan ngomong di sini ngejelasin dan ini banyak banget ya banyak banyak objek karena nanti gua pengen buat desain seperti di awal yang gua bilang dan itu kan style-style seperti itu kan emang butuh banyak objek gambar yang emang ya rada rame gitu lah ya kan makanya gua buat banyak objek gambar kayak gini dan cara untuk merubah ini jadi eh yang lu lihat di layar ini itu sebenarnya gampang banget temen-temen jadi kalian tinggal ke ada Photoshop ya pasti ada Photoshop ya kan nah terus kalian bisa cek di select ya kan bagian atas itu ya kan select terus kalian bisa klik select color ya kan nanti kalian hapus aja background putihnya itu background putih kan dari kertasnya itu nah terus nanti kalian tinggal hapus nanti kalian tinggal hapus itu sebelumnya kalian make sure itu gambar kalian itu udah di ini dulu ya udah di rasterize dulu ya soalnya kalo belum di rasterize pasti nanti udah bisa di hapus gitu ya kayak gitu aja sih ya kan dan ini udah jadi gambarnya nah terus ini ada mockup juga maksudnya nanti tinggal dipasin aja ya kan sesuai sama kreatifitas kalian dan nanti gua bakalan bagiin kalian buat search file-nya tapi nggak sama mockupnya ya temen-temen mohon maaf banget ini soalnya mockupnya emang lisensinya tuh emang diperbolehkan hanya untuk review aja biar lebih oke lah dilihat gitu kan cuman buat ini ini aja nanti kalau kalian pengen mockupnya kalian bisa komen di kolom komentar gua kasih tahu gua dapet dari mana karena kebetulan juga mockup ini gua dapet gratis ya kan dan ada beberapa persyaratan yang emang kalian harus ikutin biar bisa dapet mockup ini ya jadi kita lagi coba buat ini ya apa namanya nyusun nyusun elemen-elemen grafisnya ini yang buat nanti jadi desain sweaternya nah kenapa gua buat satu-satu kayak gitu ya biar gampangin aja sih biar digampangin buat penyusunan dan ya sebenernya desain-desain model kayak ini tuh udah banyak banget brand yang pakai dan cukup ngetrend menurut gua dan banyak orang juga yang suka ya termasuk gua juga gua juga suka model-model kayak begini dan buat kalian yang mau ngikutin cara gua boleh banget ya kan dan buat kalian juga yang mau pakai desain gua boleh banget apalagi kalau kalian kreasiin mungkin kalian lihat desain gua kurang apa gitu kan atau ya ada beberapa yang emang kalian punya ide sendiri gitu kan kalian bisa pakai desain ini nanti gua kasih kalian ikutin video ini sampai akhir nanti akan ada ini teman-teman akan ada huruf-huruf ya di sebelah kanan atas layar kalian itu yang nanti jadi di password buat file zip yang nanti kalian bisa akses itu sih jadi sampai sini aja mungkin ya ngobrol-ngobrol kita ya kan ngobrol-ngobrol santai kita dan nanti kalian ikutin videonya terus sampai selesai dan see you in the next video oke jangan lupa di subscribe channel gua dan makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai oke habis nanti videonya oke gua Andras Riondi see you in the next video selamat menikmati 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 selamat menikmati